Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan penipuan investasi. Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan ke Polda Jawa Timur, Kamis, 15 Juni 2017. Dia dilaporkan empat warga Surabaya, nasabah program investasi yang dikembangkannya. Empat mantan nasabah itu melaporkan Ustadz Yusuf Mansur di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polda Jatim, melalui Suderso Arif Bakuama, kuasanya. Laporan yang kini tengah diteliti kepolisian itu bernomor 742, V, 2017, UMJATIM atas nama terlapor jam, Anur Cotip Mansur alias Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kami laporkan perkara dugaan penipuan. Program investasi condotel Moya Fidi, kata Suderso kepada wartawan. Program investasi itu ditawarkan pihak Yusuf Mansur pada 2013 lalu kepada banyak nasabah di berbagai daerah, termasuk investor di Surabaya. Dalam program itu, terlapor menawarkan investasi berbentuk sertifikat dengan harga RIP 2,75 juta per lembar sertifikat, disertai skema keuntungan yang dijanjikan. Belakangan program itu bermasalah. Investasi dialihkan untuk bisnis hotel, bukan condotel seperti yang disebut dalam perjanjian. Jelasnya, para nasabah, kata Suderso, merasa tidak puas. Apalagi penyelenggara program investasi hanya diberitahu melalui website. Sebagian nasabah sempat melaporkan kasus itu ke Mabes Polri dan berujung damai. Kami yakin masih banyak investor nasabah yang merasa dirugikan dengan program ini. Karena itu kami juga membuka posko pengaduan di Surabaya. Jelasnya, Kabib Humas Pol Dajatim mengaku baru menerima laporan tersebut dan memastikan akan segera menindak lanjutinya. Semua laporan pasti akan segera ditindak lanjuti, singkatnya.